Keduanya mbak, bisa dijelaskan kehamilan kedua mbak ini benarkah dari proses bayi tabung dan sebelumnya jangan pernah mencobanya namun gagal? Iya benar, ini alhamdulillah kehamilan kali ini sudah ditunggu selama hampir 8 tahun lebih ya dari awal pernikahan kita tahun 2011 kita memang tidak pernah pakai KB dan mau langsung punya anak Cuma waktu itu 2 tahun kita coba proses alami tidak berhasil kemudian setelah tahun kedua kita ikhtiar mencoba proses bayi tabung Beberapa kali sebetulnya bayi tabung karena sempat ada kegagalan tapi alhamdulillah di proses bayi tabung yang ketiga ini ada hasil dan alhamdulillah lah kita bersyukur sekali sama Allah Kalau boleh tahu sudah masuk usia kandungan keberapa mbak? Alhamdulillah sekarang sudah masuk usia kandungan keempat Dari hasil USG kondisi organ tubuhnya gimana? Kemarin kita baru saja selesai cek dari dokter di usia kehamilan keempat dan alhamdulillah semuanya berjalan sesuai apa ya sesuai dengan seharusnya gitu ya Jadi misalnya usia 4 bulan tuh panjangnya harus berapa cm, beratnya harus berapa gram, itu semua terpenuhi, bayinya berkembang dengan baik, dengan sehat, kondisinya kelihatannya sehat alhamdulillah Dan benarkah adanya pengentalan darah? Ya memang salah satu faktor yang bikin aku agak sulit hamil itu selain faktor usia ya aku juga bukan anak muda lagi usia 20-an Kalau dulu kan waktu hamil Kale masih usia 20-an sekarang kan usianya sudah 40 dan waktu kita mencoba bayi tabung usianya sudah di atas 35 jadi memang usia itu juga bikin kehamilan sulit Nah salah satunya yang dari aku itu karena aku punya kekentalan darah Nah kenapa kekentalan darah ini bikin orang sulit hamil karena si nutrisi untuk embryo itu diantar oleh darah kita Jadi kalau darahnya kental maka asupan nutrisinya terhambat Nah itu yang menyebabkan kemarin tuh sulit hamil Makanya akhirnya sama dokter diberikan obat pengencer darah setiap hari Harus disuntik di perut ada obat makan juga untuk memastikan aliran darahnya lancar supaya nutrisi ke jabang bayi bagus Apakah dengan kondisi seperti itu Mbak saat ini menjalankan puasa dan bagaimana anjuran dokter? Enggak, tahun ini aku tidak berpuasa demi bayi aku Karena kalau berpuasa takutnya darahnya jadi kental lagi dan asupan nutrisi untuk bayinya kurang Lagi pula kan kalau orang lagi hamil itu si bayi di dalam tuh butuh space air ketubannya harus cukup Kalau kita kurang minum bisa jadi air ketubannya terlalu sedikit sehingga bayinya nggak leluasa bergerak Dia kayak ketekan gitu Jadi dokter memang juga menganjurkan nggak usah puasa Jika sudah memasuki 4 bulan apakah diadakan pengajian 4 bulanan di tengah pandemi seperti ini? Insya Allah Insya Allah tetap melakukan pengajian 4 bulanan tapi caranya yang harus agak sedikit kreatif Kalau yang biasa-biasanya kan kalau pengajian 4 bulanan tuh mengundang anak yatim pengajiannya dilakukan di rumah orang datang ke rumah gitu Nah sekarang kan kita tidak mungkin mengundang orang datang ke rumah kita di tengah PSBB ini Jadi mungkin kita akan melakukannya di panti-panti pondok-pondok pesantren dan panti-panti yatim Tapi dilakukan titip doa mereka melakukannya di tempat masing-masing Jadi tidak ada pergerakan mobilisasi pergerakan masa dari satu tempat ke tempat lainnya Jadi cukup dilakukan di beberapa tempat sekaligus gitu Kondisi kehamilan Mbak saat ini bagaimana? Mualkah? Lemas? Agak manja? Atau susah makan dan hidang apa saja? Ya kalau mual memang dari awal kehamilan tuh mual-mual Jadi memang kehamilan kali ini agak berat buat aku Karena dulu waktu hamil kali aku nggak ada morning sickness atau apa gitu ya mual-mual Di kehamilan kali ini itu bukan morning sickness namanya Tapi all day sickness Karena mualnya tuh dari pagi siang sore malem ya bisa kapan aja dateng gitu Tapi ya ternyata aku udah menemukan triknya juga Jadi harus intinya tuh perut tuh nggak boleh kosong Kayak 2 jam sekali harus makan sesuatu meskipun sedikit gitu Jadi ya memang harus agak lebih Meskipun pasti nggak apa ya nggak nggak napsu makan gitu ya karena lagi mual Tapi harus dipaksain sedikit 2 jam sekali tuh makan ada yang masuk Manja, manja nggak sih? Normal Ya namanya orang lagi tidak berdaya kan Memang karena usia mungkin karena usia sudah 40 juga beda dengan orang hamil dengan usia masih muda Memang bawaannya tuh badan pegel-pegel terus sering sakit kepala mual Ya cuman ya dinikmati saja dan Alhamdulillah aku udah punya suami yang sangat apa ya perhatian Jadi kalau misalnya aku harus makan 2 jam sekali dia yang udah sibuk nanya ini Kamu mau ngemil apa gitu Nanti aku udah beres makan 2 jam berikutnya dia nanya lagi kamu mau diisi makanan apa gitu Jadi kooperatif lah gitu Jadi aku merasa menjalani kehamilan ini meskipun kehamilannya lebih berat daripada kehamilan sebelumnya Tapi aku punya pendamping yang mendukung aku gitu Untuk makanannya susah nggak cari makanan yang Mbak inginkan? Hmm susah-susah gampang sih Apalagi di masa sekarang Apalagi di masa lagi covid seperti ini kan juga sudah Cuman nggak pernah sih aku mengidam misalnya makanan restoran apa gitu yang sekarang tutup nggak Jadi aku lebih banyak sekarang tuh ngidam tuh makanan-makanan masa kecil aku Masakan-masakan yang dulu mamah buat Cuman problemnya karena mamahku di Bandung dan sekarang PSBB Dia nggak bisa datang dan masak Sehingga jadinya pasti suamiku yang nelfon mamah gitu Ma ini acel minta udang goreng mentega tapi yang khas mamah gimana bikinnya gitu Jadi tiap hari nanya resep ke mama karena aku selalu minta masakan mamahku Bagaimana rasanya diberikan anugerah kehamilan oleh Allah di tengah pandemi covid seperti ini? Agak was-was juga atau seperti apa? Pasti bersyukur ya? Bersyukur pasti namanya ini kehamilan yang sudah ditunggu-tunggu ya bersyukur pasti Udah 8 tahun lebih ya kita tunggu sangat bersyukur Tapi memang keadaannya situasinya lagi kurang menguntungkan Karena di luar sana lagi ada wabah covid-19 Ya tapi kita jalani sebaik mungkin sebisa mungkin seoptimis mungkin Yang penting tetap hati-hati kalau keluar rumah misalnya kontrol dokter gitu ya Yang penting kita tetap hati-hati pakai masker terus tidak bersentuhan dengan orang lain Mencoba nggak banyak pegang barang selama di rumah sakit nggak pegang apa-apa Kalau misalnya habis pencet lift misalnya langsung ke kamar mandi cuci tangan Ya kita coba jalani protokol kesehatan yang bisa kita lakukan Seberapa siaga Mas Edo di kehamilan Mbak saat ini dan benarkah jadi suka masakin untuk Mbak? Siaga satu Sangat siaga sih aku bisa bilang begitu Jadi aku agak ada bersyukur juga nih kita lagi dalam keadaan PSBB Jadi suamiku banyak di rumah waktu untuk istrinya mengurus istrinya yang hamil ini Dan ya Alhamdulillah dia sangat suportif karena dia tahu aku harus gisinya harus bagus demi anak dan lain sebagainya Jadi dia handle sendiri dia banyak udah dia yang masak gitu memastikan kalau bahan-bahannya tuh bergisi Kalau makanannya tuh sehat dan bisa di aku makan gitu rasanya enak jadi dia benar-benar ini sih apa? Ya berupaya Berusaha untuk hands on aja sih dalam artian supaya hands on ngurus bayi dari belum lahir juga sudah di urusnya Jadi bapaknya ikut ngurus gitu loh dari belum lahir nggak cuman bikinnya aja Seberapa excited kalian menunggu momen lahirnya sang adik ingin cowok atau cewek terus kenapa? Ini harus kalian, kalian sini, sini Coba pertanyaannya gimana tadi? Seberapa excited kalian menunggu momen lahirnya sang adik ingin cowok atau cewek terus kenapa? Excited banget terus kalian plan cowok supaya bisa main Kalau cewek nggak bisa Nah cewek bisa main juga dong Tapi kan beda mainnya Nah ini memang anak ini memang semangat sih dari Dari kita masih proses-proses bayi tabung yang gagal-gagal terdahulu juga dia udah semangat gitu Pengen punya adik dan dari awal dia udah bilang Kalian pengennya adik cowok gitu Karena menurut dia kalau adik cewek nanti dia main makeup-makeupan ketengah seru Jadi dia pengen punya adik cowok yang bisa diajak main Kamain apa Kamang? Ngomain apa sama adik kamu? Kau Gimana sih? Untuk yang terakhir Bagaimana aktivitas Mbak saat ini dikurang nikah atau normal? Khususnya di DPR? Lihat sini Aktivitas masih jalan seperti biasa Tapi kita masih dalam kerangka work from home Jadi semua meeting kita lakukan secara online Kita melakukan Terima kasih.